mengulas tentang Amstartop yang katanya bisa meningkatkan potensi hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan lagi terhadap tanaman tomat, tumpang sari, sama sawi putih dan untuk hamas sasaran yang sekarang yaitu adalah di jamur yaitu cara menghentikan bercak daun pada tanaman sawi putih yang sudah tua agar tidak merembet ke tanaman tomat namun sebelum berlanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelnya Petani Kampung nah untuk pungisida yang akan saya gunakan yaitu adalah Amstartop ini dengan bahan aktif di Penokonajo sama Ajoksis strobin mungkin bagi sahabat-sahabat petani semua ini sudah sangat mengenal tentang Amstartop tersebut dengan keunggulan yang dimiliki oleh pungisida Amstartop yaitu bisa menghentikan penyebaran bercak daun pada tanaman tomat nah untuk dosis aplikasi Amstartop menggunakan 0,5 mili per liter lalu untuk menambah daya kerja pungisida Amstartop ini saya akan menambahkan Supermil 75 WP ini merupakan pungisida kontak berbahan aktif klorotalonil untuk dosis aplikasi 1-2 gram per liter air jadi kita bisa melihat ataupun membaca situasi bagaimana curah hujannya ataupun serangan penyakit kalau misalkan serangan penyakit sudah banyak ini bisa menggunakan 2 gram per liter air untuk di Supermilnya jadi ini akan menambah daya kerja yang bagus sehingga bisa menghentikan penyebaran bercak daun nah lalu Amstartop ini digadang-gadang bisa meningkatkan potensi hasil sekarang saya akan mengulas sesuai pengalaman saya selama menggunakan pungisida Amstartop nah di dalam pungisida Amstartop ini ini sudah yang pastinya sudah ada pungisida sistemik dengan 2 bahan aktif yaitu ajoksistrobin 200 gram per liter dan dipenakonajol 125 gram per liter jadi ini sangat bagus ataupun bahan aktif tersebut ini spesialisnya untuk menghentikan penyebaran bercak daun selain bercak daun ini merupakan pungisida untuk menghentikan bercak pada tandan tanaman tomat kalau kita membiarkan awalnya dari bercak daun ini akan merembet ke tandan lalu ke buah buah tomat bisa terjadi bercak-bercak dan hasilnya akan kurang baik nah untuk yang digadang-gadang bisa meningkatkan potensi hasil memang dari salah satu faktor yaitu dengan menghentikan penyebaran bercak daun ini sudah dipastikan kalau tanaman salah satunya terbebas dari bercak daun maka potensi hasil pun akan meningkat karena tanaman pertumbuhannya tidak terganggu lalu yang kedua amistartop bisa efeknya itu mengkilap di buah tomat itu adalah faktor yang kedua lalu faktor utama yang paling penting untuk diperhatikan yaitu adalah amistartop memiliki jpt mungkin untuk kemasan yang sekarang tidak ada tulisan plus jpt mungkin ada suatu hal yang tidak boleh ataupun tidak dicantumkan jpt pada pungisida amistartop namun kandungannya ini masih tetap nah jpt tersebut ini merupakan suatu hormon untuk mengatur daya tumbuh namun sepengalaman saya jpt yang terkandung di dalam amistartop ini merupakan sebuah hormon perangsang pertumbuhan dalam segi merangsang tanaman untuk menyerap pupuk ketika amistartop diaplikasikan ke tanaman tomat ataupun yang lain maka jpt tersebut akan bekerja sehingga tanaman ini seperti dirangsang untuk memakan makanan ataupun nutrisi ini yang lebih jadi seperti hormon untuk nafsu makan sesuai pengalaman saya yang selama ini menggunakan amistartop jadi jpt amistartop itu adalah hormon nafsu makan kalau di manusia sehingga tanaman ini akan tumbuh dengan subur itu adalah salah satu keunggulan dari amistartop namun untuk cara aplikasi juga ini harus diperhatikan ketika kita akan melakukan aplikasi amistartop sebaiknya tanaman itu dipupuk terlebih dahulu selang antara 4 sampai 5 hari sebelum aplikasi amistartop sehingga makanan tersedia di bawah sehingga begitu amistartop diaplikasikan dan jpt-nya bekerja sebagai hormon penambah nafsu makan ini tanaman tidak kesulitan jadi pupuk sudah siap untuk diserap oleh tanaman nah seperti misalkan kita memakan sebuah obat penambah nafsu makan kalau makanan tidak tersedia kita akan kelabakan itu sama juga di tanaman yang kita mengaplikasikan fungisida yang mengandung jpt hormon nafsu makan kalau kita tidak menyediakan makanannya maka ini akan kurang bagus dalam hasilnya nah lalu amistartop ini saya tidak menyarankan mungkin untuk fungisida yang lain juga yang mengandung bahan aktif di penokonajol ataupun yang sejenisnya ini dihindari pencampuran dengan insektisida yang berbahan aktif propenopos ataupun chlorpyripos dan yang lainnya karena saya pernah mengalami saat aplikasi keduanya ini menimbulkan efek yang kurang menguntungkan bagi para petani yaitu gosong di bagian daun muda jadi saya hanya hanya menyarankan bagi sahabat petani agar menghindari pencampuran tersebut semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh